Pemirsa, sebagaimana janji saya, kali ini saya akan mengajak Anda ke Londa, pekuburan batu yang berada di Tanah Toraja. Yuk kita ikuti bersama. Pemirsa sekarang menuju tempat destinasi yang lain dari Tanah Toraja ini yaitu Londa. Londa ini katanya pekuburan seorang Toraja yang di Gua Alam juga. Gua Alam bukan di tempat gunung-gunung batu yang dipahak ya, tapi ini di Gua Alam. Sampai hari ini masih dipakai juga, masih digunakan oleh masyarakat asli Toraja. Kita lihat ya, saat ini kita harus menuruni dulu undakan, yang jumlahnya puluhan undakan ini. Sebelum sampai ke lokasi itu, di sana. Yang merupakan Gua Alam, tempat pemakaman para jenazah orang Toraja. Ini mirip juga dengan yang di Lemo tadi ya, yang di Lemo, cuma kalau yang di Lemo itu dia sudah dipahak, karena sudah agak kekinian lah begitu. Kemudian juga yang di satunya lagi tadi, yang Gua juga, bentuknya dari Gua Alam juga. Jadi ini pekuburan ketiga yang kami kunjungi. Nah ini dia pemirsa. Kita dekatkan ya. Nah ini nampak kita lihat. Peti-peti jenazah. Peti-peti jenazahnya berderet. Peti-peti jenazah. Nah itu sampai di atas-atasnya ya. Tadi bisa. Kita lihat, ini Guanya Gua Alam. Itu ada yang sampai di pungkas ini betul. ini adalah keranda-kerandanya selamat menikmati selain yang tergantung di dinding-dinding gua bagian luar ini pemirsa juga ada yang disimpan begitu saja di dalam guanya dan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk memasuki guanya melalui celah yang sangat sempit dan mari kita lihat apa saja yang ada di dalamnya yang pasti bukan pemandangan indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati